Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini, tertulis dalam Yesaya 38 ayat yang ke-16. Saya akan membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, karena inilah hatiku, mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Saudara-saudara yang berbahagia dalam Kristus Yesus, nats yang saya baca adalah ucap syukur seorang hamba Tuhan yang bernama Raja Hizkiah. Kita masih mengingat apa yang terjadi dalam kehidupan Raja Hizkiah pada saat itu. Saat sakit penyakit menderah hidupnya, dia mendengar, dia mendapatkan informasi dari Yesaya bahwa hidupnya tidak akan berapa lama lagi. Saudara-saudaraku yang berbahagia, tentulah informasi dan berita yang Yesaya sampaikan bukanlah berita yang menggembirakan, memberikan sukacita dalam batin, dalam kehidupan Raja Hizkiah. Bukankah setiap orang yang sakit ingin pulih? Tidakkah setiap orang yang mengalami permasalahan ingin mendapatkan solusi dari permasalahan itu? Sama halnya seperti Hizkiah, dia ingin pulih. Tetapi begitu dia mendengar informasi, dia mendapatkan kabar itu, kita melihat Hizkiah tidak membiarkan kepanikannya menguasai hidupnya. Hizkiah pada waktu itu, dia datang, dia bermohon pada Tuhan agar Tuhan boleh menyelesaikan persoalannya. Agar Tuhan boleh memberikan kehidupan baginya, agar Tuhan boleh mengangkat sakitnya. Saudaraku yang terjadi memang Allah mendengarkan permohonan dari hambanya Raja Hizkiah. Kita tahu 15 tahun Hizkiah usianya Tuhan berpanjang. Apa yang menjadi pokok penekanan bagi kita Bapak, Ibu, Saudaraku yang berbahagia. Jangan abaikan dan jangan lupakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita memiliki hak juga untuk terus bermohon meminta pada Tuhan atas segala hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Silakan kalau kau punya sakit penyakit, mintakan Tuhan berikan aku kesembuhan. Jika kau punya persoalan, silakan minta pada Tuhan. Tuhan, tolong bantulah aku, lepaskanlah aku dari persoalanku. Hizkiah saat dia bermohon, Tuhan merestui, Tuhan mendengarnya. Bapak, Ibu, yang penting juga jangan abaikan. Tuhan punya kehendaknya untuk kita. Oleh karena itu, marilah untuk terus menggunakan kedekatan, keanakan kita pada Bapak untuk terus meminta kelepasan dari setiap persoalan yang menderah hidup kita. Hizkiah saat dia sudah Tuhan pulihkan, saat Allah memperpanjang hidupnya, maka dia mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan terhadap hidupnya. Sedara-sedaraku, maka marilah kita untuk terus dalam perjalanan hidup untuk mengandalkan, untuk mengimani bahwa bersama Tuhan akan selalu ada jalan keluar dari setiap hal yang dapat meresahkan kehidupan anak-anaknya di sepanjang hidup di dunia ini. Dan ingatlah saat Tuhan memberikan, saat Tuhan berkarya, katakanlah ucap syukurmu, Tuhan apapun keputusanmu, yang terpenting aku sudah berserah. Aku sudah menyerahkan totalitas hidupku pada karyamu yang penuh dengan kebaikan-kebaikan itu. Dan jangan abaikan, dalam setiap permasalahan, dalam setiap persoalanmu, Tuhan ada bersama-sama dengan diri. Karena itu mari kita berkata, Tuhan aku akan terus mengharapkan engkau di sepanjang kehidupanku. Amin. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa.